Bab 136 Pedang Suci Ziyuan. Bahkan tidak ada dua orang ahli alam persilatan yang bisa bertahan di dalam lubang hitam itu. Apakah itu berarti Lin Yun, yang juga jatuh ke dalam lubang hitam, meninggal? Tentu saja, Lin Yun tidak mati. Ketika bumi di bawah peti mati batu itu retak, Lin Yun sangat terkejut dan jatuh. Setelah pulih dari keterkejutannya, Lin Yun menemukan bahwa dia telah jatuh ke dalam lubang hitam dan dia bisa merasakan dirinya jatuh. Pada saat yang sama, racun iblis dari sekelilingnya telah melonjak ke dalam tubuhnya. Dia dapat merasakan kekerasan yang mencoba membanjiri pikirannya, menggerogoti jiwanya. Itu menyakitkan dan dia merasa jiwanya tercabik-cabik. Pada saat yang sama, kulitnya perlahan-lahan dirusak oleh racun iblis dan bermanifestasi menjadi bintik-bintik hitam. Lin Yun mulai panik ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sedetik sebelum kematian menghampirinya, kilatan pedang menyapu keluar dari tanda di tangannya. Fuwosh. Kilatan pedang itu menari-nari dengan menyilaukan di sekelilingnya untuk membentuk penghalang. Ketika racun iblis di sekitarnya mendekati Lin Yun, mereka tercabik-cabik oleh kilatan pedang. Ketika penghalang itu tercipta, racun iblis di sekitarnya tidak bisa lagi memakan tubuhnya. Sementara itu, petir dan api magenta yang dahsyat mengalir ke seluruh tubuhnya untuk menghapus racun iblis. Ketika proses itu berlanjut, bintik-bintik hitam di kulitnya dengan cepat menghilang. Di mana tempat ini, Lin Yun membuka matanya ketika sakit kepalanya yang membelah meredah. Tidak butuh waktu lama bagi Lin Yun untuk mengetahui posisinya saat ini. Dia ingat bahwa bumi mulai runtuh di bawah peti mati batu, yang akhirnya dia jatuh ke dalamnya. Racun iblis di sini sangat menakutkan. Ketakutan melekat di mata Lin Yun saat dia mengingat apa yang baru saja dia alami. Secara reaktif, dia mengencangkan genggamannya pada tanda yang telah melindunginya. Saat Lin Yun terus jatuh, dia bisa merasakan bahwa racun iblis di sekitarnya telah melemah dan iblis yang termanifestasi dari kabut hitam juga berkurang. Tampaknya ada ruang besar di bawah lubang hitam. Racun iblis datang dari sekitarnya dan kepadatannya sepertinya meningkat lebih dekat ke pintu masuk. Apakah warisan pedang suci Ziyuan ada di sini di mana ada begitu banyak racun iblis? Lin Yun penuh dengan rasa ingin tahu setelah dia menenangkan diri. Bagi Lin Yun, warisan master pedang Ziyuan lebih berharga daripada tanda yang tidak diketahui ini. Saat dia berangsur-angsur turun, sebuah platform besar muncul dalam pandangannya. Aku akhirnya berada di bawah sekarang. Lin Yun bersuka cita ketika dia melihat bagian bawah. Mengedarkan energi spiritual di dalam tubuhnya, dia turun ke arah platform. Ketika dia mendarat di peron, kilatan pedang di sekitarnya kembali ke token. Racun iblis di sekitarnya juga telah menipis, sampai pada titik tidak ada. Itu tidak bisa lagi menimbulkan ancaman baginya. Tetapi ketika Lin Yun melirik token itu, dia tidak berani ceroboh dan memegangnya dengan erat. Platform di bawah kakinya berwarna putih dan berkedip-kedip dengan kilau dingin. Rune ungu di platform dibentuk menjadi valet ice sparrow. Wajah Lin Yun berubah. Dia tahu bahwa dia telah mencapai warisan pedang Ziyuan suci. Ketika dia melihat rune ungu, kotak pedang kuno yang dia bawa mulai bergetar sekali lagi. Aku benar. Lin Yun bersuka cita dan pindah. Setelah beberapa lompatan, dia mencapai pusat peron. Platform itu sepertinya terbuat dari batu giyok putih dan ada lekukan di atasnya. Lin Yun menoleh untuk melihat tanda di tangannya. Bentuk lekukan itu sangat cocok dengan token di tangannya. Ketika Lin Yun memasukkan token ke dalam lekukan, platform itu bergetar dan mulai bersinar. Kemudian, platform itu mengkristal seolah-olah transparan. Rune valet ice sparrow juga bermanifestasi dan menyelimuti seluruh platform. Boom. Tiga pilar perlahan-lahan berdiri di hadapan Lin Yun. Setiap pilar memiliki sebuah kotak di atasnya dan kotak-kotak itu sepertinya telah mengalami perjalanan waktu. Warisan inti dari valet ice sparrow pasti ada di dalam tiga kotak itu. Lin Yun telah mengembara di sepanjang perjalanannya di alam rahasia, jadi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan sampai sejauh ini. Dia sempat mendidih dengan kegembiraan sebelum dia menenangkan diri. Dia naik dan membuka kotak di tengah, tapi tidak ada apa-apa di dalamnya. Mengunci alisnya bersama-sama, Lin Yun pergi untuk membuka dua kotak lainnya juga, tapi hasilnya sama dengan kotak pertama. Sepertinya seseorang telah mengalahkannya dan mengambil warisan itu, menyisakan tiga kotak kosong untuknya. Lin Yun melihat ketiga kotak itu dan melamun. Namun, setelah beberapa waktu berlalu, dia gemetar dan menghela nafas. Dengan pasrah dia berkata, sepertinya seseorang telah mengalahkanku. Siapa yang tahu berapa kali alam kinyang telah dibuka selama puluhan ribu tahun. Tidak mengherankan bahwa warisan itu telah diambil oleh orang lain. Bas, bas, bas. Kotak pedang kuno di belakangnya bergetar sekali lagi saat Lin Yun siap untuk pergi. Lagi, Lin Yun bingung. Tidak masuk akal jika kotak pedang itu bergetar karena warisan itu sudah diambil. Kecuali dia telah melewatkan sesuatu. Mata Lin Yun berbinar dan dia mulai mencari di sekitar peron. Dia menghabiskan beberapa putaran menyisir peron yang luas itu. Dia mencari di setiap sudut dan celah, tapi dia masih tidak bisa menemukan apapun. Tiba-tiba, Lin Yun menoleh untuk melihat Valet Ice Paro yang menyelimuti seluruh peron. Valet Ice Paro adalah sebuah ilusi. Itu mungkin terlihat cantik, tapi tidak ada fluktuasi energi spiritual yang datang darinya. Sambil memegangi dagunya, Lin Yun berpikir keras, ilusi ini tidak mungkin berhubungan dengan Valet Ice Paro di kotak pedangku, kan? Lin Yun segera mencobanya dan duduk dengan mata terpejam. Dia mengedarkan energi spiritual di tubuhnya, yang tampak seperti api kemasan, ke dalam kotak pedang kuno. Ketika energi spiritualnya memasuki kotak pedang, Valet Ice Paro bermanifestasi dan mengepakkan sayapnya. Valet Ice Paro besar yang menyelimuti seluruh platform mengepakkan sayapnya juga. Seolah-olah ia menjadi hidup kembali saat ia membumbung tinggi ke angkasa. Valet Ice Paro mulai terbang di sekitar istana bawah tanah dan ruang di sekitar Lin Yun mulai berputar dan terdistorsi, bermanifestasi menjadi pusaran yang menarik peron ke dalam. Wosh! Ketika Lin Yun bisa melihat sekelilingnya, dia menyadari bahwa dia berada di lautan hitam yang tak terbatas. Lautan Iblis Lautan hitam ini murni tercipta dari racun iblis dan kepadatan di sini seribu kali lebih kuat dari racun iblis di dekat pintu masuk. Membawa platform, Valet Ice Paro terbang ke pusat lautan iblis dan turun. Ketika turun, permukaan laut samudera iblis bisa terlihat turun dengan cepat. Pada akhirnya, semua racun iblis ditekan dalam bentuk sepuluh mayat. Ini, Lin Yun melebarkan mulutnya, tapi dia terlalu terkejut untuk berbicara. Jadi lautan iblis yang deras yang membuatnya merasa tercekik berasal dari sepuluh mayat. Sepuluh mayat itu begitu kuat bahkan setelah kematian mereka. Jadi seberapa kuatkah mereka saat masih hidup? Mungkinkah mayat-mayat ini adalah alasan berakhirnya era keemasan para kultifator? Lin Yun masih bingung dengan hal ini ketika Valet Ice Paro besar yang menyelimuti seluruh platform bermanifestasi menjadi seorang pria tua yang duduk di langit. Boom! Pria tua itu berbalik, matanya seperti langit berbintang, luas dan tak terbatas. Ada kilau pedang di kedalaman matanya, yang bersinar lebih terang daripada langit berbintang. Ketika Lin Yun melihat kilau pedang itu, rasanya seperti jiwanya tertusuk. Dengan keterkejutan yang membanjiri wajahnya, Lin Yun segera mengalihkan pandangannya. Junior Lin Yun memberi hormat pada senior Ziyuan. Aku tidak tahu kalau kau masih hidup dan aku tidak bermaksud mengganggumu dengan sengaja. Tolong maafkan saya. Lin Yun sudah menduga bahwa orang ini pasti pedang suci Ziyuan yang terkenal itu. Pada saat yang sama, dia sangat terkejut dengan fakta bahwa master pedang Ziyuan masih hidup. Masih hidup. Aku bahkan tidak bisa mengingat berapa tahun telah berlalu sejak aku mati. Apa yang kau lihat hanyalah segumpal jiwaku yang masih ada di dunia. Tapi bahkan gumpalan jiwaku ini akan segera menghilang ke udara, senyum pendekar pedang Ziyuan, kau tidak perlu takut padaku. Aku hanya melihat bakat dan jiwa bela dirimu. Lin Yun merasa lega dengan kata-kata master pedang Ziyuan, tapi di saat yang sama, wajahnya berubah. Karena master pedang Ziyuan sedang memeriksa bakatnya, itu berarti master pedang Ziyuan sedang memilih penggantinya. Tapi, bisakah bakatnya menarik perhatian master pedang Ziyuan? Pada akhirnya, Lin Yun tanpa daya berbicara, saya khawatir bakat saya bahkan tidak sepersepuluh ribu dari senior. Namun, master pedang Ziyuan menjawab, bakatmu buruk, tapi kejutannya lebih besar dari kekecewaan. Kejutannya lebih besar dari kekecewaan. Sedemikian rupa sehingga bahkan aku tidak dapat sepenuhnya membaca semua rahasia dalam tubuhmu. N. Bab 137 Sutra Pedang Ziyuan Ada rahasia dalam tubuhku yang bahkan tidak bisa dilihat oleh master pedang Ziyuan. Ada jejak keterkejutan di matanya. Mungkinkah itu jiwa bela dirinya, pedang yang patah, dan sembilan rantai misterius? Senior, bisakah Anda berbagi dengan saya tentang rahasia di tubuh saya? Tanya Lin Yun. Tentu saja aku tidak bisa memberitahumu karena aku tidak bisa membaca rahasia-rahasia itu. Kau harus mengandalkan dirimu sendiri untuk menemukannya, jawab pendekar pedang Ziyuan. Maafkan kekasaran saya, tapi bolehkah saya bertanya apa yang senior maksudkan dengan, kejutan itu lebih besar dari kekecewaan, tadi? Lin Yun bertanya, bakatmu buruk, tapi aku tidak memilih penerus karena bakat atau pemahaman mereka. Aku memilih penerus dari hati mereka, seseorang yang memiliki kemauan dan semangat juang untuk Marsial Dao, senyum pendekar pedang Ziyuan tersenyum, dan kau sudah membuktikan hatimu dengan mencapai puncak seperti itu dalam pertarungan fisik Thunder Flame di usia yang begitu muda. Terima kasih atas pujianmu, tapi sepertinya seseorang telah mengambil warisanmu. Lin Yun menangkupkan kedua tangannya. Ya, pedang suci Ziyuan mengangkupkan kepalanya. Sepuluh ribu tahun yang lalu, seseorang menerobos masuk ke alam kinyang, mencoba memperbaiki seluruh alam rahasia ini. Tapi setelah dia gagal, dia menerobos batasan dengan kekuatannya dan mengambil tiga harta yang kutinggalkan. Seseorang menerobos masuk ke alam kinyang sepuluh ribu tahun yang lalu dan mencoba memurnikannya. Kedengarannya seperti kaisar pendiri kekaisaran Qin besar. Meskipun harta itu bisa memberinya kekuatan untuk membangun hegemoni untuk dirinya sendiri, dia tidak bisa mendapatkan inti dari warisanku tanpa pengakuanku. Pendekar pedang Ziyuan terus menjelaskan, yang membuat mata Lin Yun berbinar. Apakah itu kotak pedang yang ku bawa? Tanya Lin Yun. Master pedang Ziyuan menggeleng dan mengangkupkan kepalanya sebelum menjawab, ya, tapi tidak juga. Kotak pedang ini adalah sesuatu yang ku biarkan seseorang membawanya ke dunia luar setelah menyamarkannya agar terlihat compang kemping. Saya percaya bahwa orang yang ditakdirkan pada akhirnya akan muncul di hadapan saya. Itu juga berarti bahwa aku telah menunggumu. Melihat senyum pedang suci Ziyuan, Lin Yun segera mengerti apa yang sedang terjadi. Sepanjang jalan, dia telah dipandu oleh kotak pedang kuno dan memasuki pusaran berbintang. Jadi ternyata master pedang Ziyuan telah membantunya dalam kegelapan. Tapi aku juga meninggalkan banyak ujian. Aku tidak akan muncul di hadapanmu jika kau tidak bisa menemukan rahasia. Kau bisa melakukan sesuatu tentang bakat dan pemahaman, tapi tidak ada yang bisa kau lakukan tentang kebodohan, kata master pedang Ziyuan dengan jijik. Lin Yun tampak malu dan bersuka cita karena dia cukup cerdas. Bagaimanapun, dia hampir meninggalkan tempat itu sebelumnya. Ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu, dia bertanya, Senior, kamu sudah menunggu begitu lama, jadi mengapa kamu mengirim kotak pedang itu dengan sengaja? Aku tidak punya banyak waktu tersisa, jawab master pedang Ziyuan, jika aku tidak bisa menunggu penggantiku, maka aku harus membasmi mayat-mayat iblis ini. Apakah itu mayat-mayat iblis? Lin Yun mulai berpikir ketika dia melihat sepuluh mayat di tanah tandus itu. Lautan iblis yang deras yang dia lihat sebelumnya hanyalah racun mayat yang dipancarkan dari mayat-mayat iblis itu. Mayat-mayat apa itu? Tanya Lin Yun. Itu bukan urusanmu. Aku akan memberitahumu inti dari warisanku sekarang. Pendekar pedang Ziyuan mengubah topik pembicaraan saat rasa takut masih ada di matanya. Wosh! Orang tua itu mengangkat tangannya. Untayan cahaya melesat keluar dari panggung, menjelma menjadi kertas giyok yang terbang ke arah Lin Yun. Ketika Lin Yun menerima kertas itu, dia bersuka cita saat melihat empat kata, sutra pedang Ziyuan. Itulah yang paling dia butuhkan saat ini. Terima kasih, kakak, jawab Lin Yun. Sutra ini hanyalah sebuah kunci, sebuah kunci yang bisa membuatmu bisa menyempurnakan kotak pedang di masa depan. Jika kau bisa memperbaiki kotak pedang itu, mungkin kau akan mengetahui lebih banyak tentang mayat-mayat iblis itu. Pada saat yang sama, kamu juga akan tahu tanggung jawab seperti apa yang kamu warisi dariku. Master pedang Ziyuan tidak terlalu dalam dan menatap Lin Yun, apakah kamu ingin pergi sendiri atau kamu ingin aku mengirimmu keluar? Tapi sebelum Lin Yun bisa menjawab, Master pedang Ziyuan melanjutkan, ku rasa kau harus pergi sendiri. Racun iblis itu mungkin kuat, tapi itu adalah jalan pintas bagi fisik pertempuran Thunder Flame-mu untuk mencapai kesempurnaan. Kalau begitu aku akan pergi sendiri. Lin Yun secara alami tidak bisa membantah pedang suci Ziyuan. Namun, Lin Yun bisa merasakan ada yang tidak beres dengan apa yang dikatakan oleh Master pedang Ziyuan. Tidak akan mudah baginya untuk melawan racun iblis dengan kekuatannya. Kamu bisa menyimpan tanda ini. Ini mungkin harta kosmik biasa, tapi ini berisi segumpal niatku ketika aku masih hidup. Energi spiritual yang diberikan olehmu akan menentukan kekuatan niatnya. Dengan kultifasimu saat ini, kamu seharusnya bisa bersaing dengan alam bela diri yang mendalam. Tapi kamu hanya punya tiga kesempatan. Dentang. Pedang suci Ziyuan menjentikkan jarinya, menyebabkan tanda itu terbang ke Lin Yun. Meskipun Lin Yun hanya memiliki tiga serangan, itu sudah cukup baginya. Ayo pergi. Master pedang Ziyuan melambaikan tangannya untuk mengembalikan platform kembali ke tempatnya semula. Berdiri di peron, Lin Yun bisa melihat pemandangan di sekitarnya lewat. Senior, Lin Yun menatap jiwa Master pedang Ziyuan saat itu menghilang menjadi aura pedang tak terbatas dan melesat ke arah sepuluh mayat iblis di tanah. Boom. Aura pedang tak terbatas meresap ke udara, melepaskan kekuatan penghancur yang membuat Lin Yun terkejut. Namun, dia tidak dapat menyaksikan adegan terakhir. Usaran itu muncul dan menyedot platform sebelum dia melihat akhirnya. Beberapa saat kemudian, Lin Yun muncul kembali di dasar lubang hitam, duduk di peron. Dia melihat sekelilingnya, masih sama seperti sebelumnya. Jika bukan karena kertas giyok di tangannya, Lin Yun akan menganggap pertemuannya hanyalah mimpi. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat pintu masuk yang gelap gulita. Dia sudah memberikan janjinya pada Master pedang Ziyuan bahwa dia akan pergi sendiri, mengandalkan fisik pertempuran Thunder Flame-nya. Namun, Lin Yun tidak segera pergi. Lin Yun masih memiliki rasa takut di dalam hatinya dari racun iblis yang menakutkan. Jadi, dia memutuskan untuk melihat teknik kultifasi terlebih dahulu. Sutra pedang Ziyuan memiliki total 16 tahap. Enam tahap pertama terdiri dari memadatkan energi pedang untuk meredam energi spiritual, yang pada akhirnya mewujudkan bunga Ziyuan yang sempurna. Sedangkan untuk tahap yang lebih tinggi, persyaratan kultifasi adalah alam bela diri yang mendalam. Dimulai dengan tahap ketujuh, kultifator akan dapat memadatkan aura pedang Ziyuan, yang dapat menghancurkan apapun di dunia. Sedangkan untuk tahap kesembilan, aura pedang Ziyuan dapat membentuk arai pedang Ziyuan di dalam tubuh. Dengan mengeluarkan aura pedang Ziyuan, seseorang dapat membunuh musuh dalam radius 100 mil hanya dengan pikiran. Susunan pedang tersebut dapat memanggil Valet Ice Paro pada tahap ke-10, melepaskan kekuatan primordial Ice Phoenix. Pada tahap ke-13, seseorang dapat memadatkan api suci Ziyuan yang dapat membakar apapun. Setelah mencapai tahap ke-16, seseorang dapat mencoba untuk menyempurnakan kotak pedang. Sutra pedang Ziyuan ini memiliki total 16 tahap. Lin Yun terkejut. Menurut pengetahuannya, semakin banyak tahap berarti kualitasnya tinggi. Seni yang murni Siantian miliknya hanya memiliki 5 tahap dan bahkan seni api emas dari Sekte Jinyan hanya memiliki 6 tahap. Kedua teknik kultivasi itu bisa dianggap luar biasa di alam Siantian, tapi sutra pedang Ziyuan memiliki total 16 tahap. Bahkan Lin Yun tidak bisa memberikan tingkatan pada sutra pedang Ziyuan dengan pengetahuannya saat ini. Paling tidak, itu harus menjadi teknik kultivasi alam bela diri yang mendalam. Lin Yun bingung ketika dia membaca sutra pedang Ziyuan. Dia bisa menghasilkan aura pedang di tubuhnya dan bahkan membentuk susunan pedang dengan itu. Susunan pedang itu bahkan bisa memanggil primordial Ice Phoenix. Semua itu terasa sulit dipercaya olehnya. Ini benar-benar layak menjadi warisan inti senior Ziyuan. Sutra ini bahkan bisa memadatkan api suci Ziyuan pada akhirnya. Tidak heran senior akan mengatakan bahwa ini adalah kuncinya. Lin Yun menghela nafas dan segera mengolahnya. Tercatat bahwa enam tahap pertama dapat dibudidayakan di alam Siantian, memadatkan energi pedang untuk meredam energi spiritualnya. Secara kebetulan, dia telah mencapai hambatan dengan seni yang murni Siantiannya dan dia tidak bisa lagi membuat kemajuan di dalamnya. Sangat cocok baginya untuk berlatih sutra pedang Ziyuan sekarang. Ketika dia duduk di atas panggung, Lin Yun segera memahami sesuatu. Pedang Ziyuan menyuruhnya pergi sendiri, tapi dia tidak menyuruh Lin Yun untuk segera pergi. Jika dia menyerang sekarang, racun iblis pasti akan menggerogoti tubuhnya dan membunuhnya. Senior Ziyuan jelas ingin aku berlatih seni pedang Ziyuan dengan mengirimku keluar dengan platform. Jika aku tidak bisa mencari tahu sebanyak itu, Senior Ziyuan mungkin tidak akan mengasihani kematianku. N. Bab 138 Alam Rahasia Runtuh Lin Yun mengeluarkan dua batu spiritual kelas menengah tanpa ragu-ragu. Memegang satu dengan masing-masing tangannya, dia duduk dan memejamkan mata. Dia mulai mengedarkan energi spiritualnya melalui nadinya berdasarkan teknik sutra pedang Ziyuan. Meridian dipisahkan menjadi meridian primer dan sekunder. Sebelum membuka saluran bela diri mendalam, seorang kultifator hanya akan memiliki delapan meridian primer. Di sisi lain, ada banyak meridian sekunder yang tak terhitung jumlahnya dan tidak mungkin untuk membersihkan semuanya dalam masa hidup seseorang. Semua teknik bela diri memiliki mantra dan peredarannya akan berbeda untuk masing-masing teknik. Dengan menggunakan energi asal tubuh, itu akan berubah menjadi energi baru. Mantra Ziyuan pedang sutra itu samar-samar dan sulit untuk dipahami. Jika pemahaman Lin Yun buruk dan dia membuat pemahaman yang salah, dia harus membayar harga yang mahal untuk itu. Dalam kasus yang parah, dia bahkan mungkin mengalami meridiannya yang menguras dan mengamuk. Namun untungnya, enam tahap pertama tidak akan menjadi masalah bagi Lin Yun dengan pemahamannya. Yang diperlukan Lin Yun hanyalah mengucapkan mantra itu beberapa kali di dalam hati untuk memahaminya sepenuhnya. Saat Lin Yun mengedarkan energi spiritualnya ke seluruh tubuhnya berdasarkan apa yang dia pahami dari sutra pedang Ziyuan, energi spiritualnya mulai mengalir melalui meridian primer dan sekundernya dalam sebuah siklus yang rumit. Banyak meridian sekunder yang terbuka dan dia membersihkannya dengan energi spiritualnya. Tidak butuh waktu lama sampai dua batu spiritual kelas menengah di tangannya benar-benar terkuras abis. Membuangnya, Lin Yun mengeluarkan dua batu spiritual kelas menengah lainnya dan melanjutkan kultivasinya. Kecepatan sutra pedang Ziyuan menghabiskan batu spiritualnya belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya dalam satu jam, dia telah menghabiskan lebih dari 10 batu spiritual kelas menengah. Dia diselimuti kabut ungu dan sutra pedang Ziyuan mengalir melalui pembuluh darahnya seperti sungai. Dia juga basah kuyuk oleh keringat dari proses tersebut. Dalam sekejap mata, sepuluh hari telah berlalu. Lin Yun telah menghabiskan lebih dari 10 ribu batu spiritual kelas menengah, ratusan pil siantian, dan bahkan setengah dari esensi spiritual yang tersisa. Tapi meski begitu, dia hampir tidak bisa mencapai tahap pertama sutra pedang Ziyuan. Topan emas yang diselimuti api telah berubah menjadi bentuk bunga Ziyuan. Meskipun itu hanya mengambil garis besar bunga Ziyuan, itu sudah menakutkan. Selama 10 hari, Lin Yun telah mencoba sutra pedang Ziyuan sebanyak 306 kali. Tapi setiap usaha berakhir dengan bunga Ziyuan hancur. Dia tidak bisa mewujudkannya. Setiap siklus akan menguras energinya, yang juga membawa rasa sakit yang menusuk. Tapi hari ini, dia akhirnya membentuk garis besar bunga Ziyuan dan mengkonsolidasikannya. Topan emas tidak lagi ada, digantikan oleh garis besar bunga Ziyuan. Lin Yun membuka matanya setelah sekian lama berlalu. Energi tak terlihat meninggalkan tangannya dan meretas dinding yang berjarak 100 meter. Boom! Potongan-potongan batu terbang, memperlihatkan sebuah tanda panjang di dinding sedalam setengah inci. Boom! 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 Lin Yun melepaskan lebih banyak energinya, meninggalkan bekas yang tumbuh di dinding. Hanya dalam sekejap, dinding itu ditutupi dengan ratusan celah yang terjalin. Tahap pertama saja memungkinkan saya untuk meledakkan energi saya sejauh 100 meter. Setiap helai energi yang saya kirimkan setajam pedang. Lin Yun dikejutkan oleh kekuatan sutra pedang Ziyuan. Dia harus mengandalkan energi spiritualnya untuk menghancurkan batu sejauh 100 meter di masa lalu. Jika dia memasukkan konsep energi keras dan lembut, dia bisa mereduksi batu menjadi debu. Tapi itu tidak cukup halus dibandingkan dengan energinya sekarang. Sementara mewarisi keganasan seni yang murni siantiannya, sutra pedang Ziyuan lebih tajam dan halus. Mata Lin Yun bersinar dengan kegembiraan. Dia ingin menguji batas sutra pedang Ziyuan. Dia melontarkan sebuah pukulan dari atas panggung. Boom! Panggung itu meledak, dengan retakan yang menyebar dalam bentuk jaring laba-laba. Retakan-retakan itu terjalin menjadi garis besar bunga Ziyuan yang hampir sempurna. Namun tak lama kemudian, retakan-retakan itu memperbaiki dirinya sendiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan jika aku tidak menggunakan kilau pedang dari Marsial Solku, energi pedang di kepalaan tanganku sudah sangat menakutkan. Sedemikian rupa sehingga aku bahkan bisa menyebabkan kerusakan pada platform ini. Jika tinjukku diarahkan pada seorang kultifator. Kilatan dingin berkelebat di mata Lin Yun. Energi spiritual Ziyuan matanya sekarang sebanding dengan seni api emas Mei Ziyua. Saat itu, dia merasa terganggu karena penguasaan penuh dari seni yang murni siantiannya tidak bisa menekan tahap ketiga dari seni api emas Mei Ziyua. Jika Lin Yun bertarung dengan Mei Ziyua sekarang, dia yakin bahwa dia bisa menekan yang terakhir tanpa menggunakan konsep keras dan lembut. Tapi permintaan sutra pedang Ziyuan sangat menakutkan. Bahkan setelah menghabiskan semua sumber daya yang saya miliki, saya hampir tidak berhasil mencapai tahap pertama. Lin Yun bergumam dalam hati. Semakin kuat teknik kultifasinya, semakin kuat pula kehabisan sumber dayanya. Tapi sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan sutra pedang Ziyuan benar-benar mengejutkan. Lin Yun menggelengkan kepalanya, melemparkan semua pikirannya ke belakang pikirannya. Meskipun merasa puas, Lin Yun masih merasa sedikit menyedihkan. Dia memiliki sebuah teknik kultifasi, tapi dia tidak memiliki teknik bela diri yang cocok untuk mengiringinya. Keterampilan pedang suara guntur tidak cocok dengan sutra pedang Ziyuan. Tunggu. Aku masih punya potongan batu giyok itu. Sebuah ide muncul di hati Lin Yun. Dia mengeluarkan potongan batu giyok dengan pedang jentikan ilahi yang terekam di atasnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, aku seharusnya bisa melihatnya dengan kekuatanku saat ini. Ketika dia meletakkan strip giyok di dahinya, sejumlah besar informasi mengalir ke dalam pikirannya sekali lagi. Pedang jentikan seni ilahi rahasia. Sangat kuat, menunjukkan kehebatan destruktif dengan jentikan jari. Sangat membebani tubuh dan tidak disarankan bagi mereka yang tidak memiliki fisik yang kuat untuk mempelajarinya. Dia mampu membaca gelombang besar informasi setelah mencapai tahap pertama dalam sutra pedang Ziyuannya. Pedang jentikan ilahi membutuhkan fisik yang kuat. Bukankah jurus pertempuran Thunder Flame miliknya dianggap sebagai jurus yang kuat? Lin Yun melanjutkan membaca, Pedang jentikan ilahi memiliki total lima tahap. Tahap pertama, aura berkedip, jentikan jari. Tahap kedua, momen indah, pukulan mutlak. Tahap ketiga, hubungan hati, pedang spiritual. Tahap keempat, jari puncak, bencana besar. Tahap kelima, jentikan jari, bintang turun. Jangan mencoba untuk mengembangkan ini tanpa pemahaman yang kuat atau Anda akan mempermalukan nama saya, Pedang Ziyuan Suci. Lin Yun tersenyum pada kalimat terakhir. Dia tidak pernah menyangka bahwa pedang jentikan ilahi juga merupakan sesuatu yang ditinggalkan oleh pendekar Pedang Ziyuan. Dia bisa membayangkan bahwa Master Pedang Ziyuan sangat sombong saat dia masih hidup dan kebanyakan orang di dunia ini mungkin bodoh di matanya. Karena itu adalah seni rahasia, itu harus memiliki persyaratan pemahaman yang keras. Jika ada yang bisa mengembangkannya, maka itu tidak akan menjadi seni rahasia. Maafkan saya, senior. Saya akan mencoba menangani ini hari ini, Gumam Lin Yun meskipun Master Pedang Ziyuan tidak bisa mendengarnya. Kemudian, dia mulai memahami potongan batu giyok itu. Potongan batu giyok itu menempel di dahinya selama lebih dari tiga jam sebelum Lin Yun perlahan-lahan membuka matanya. Lin Yun menyingkirkan potongan batu giyok itu dan kemudian menyatukan ibu jari dan jari tengahnya. Kemudian, dia menjentikan jarinya dan kilatan pedang melesat keluar. Pedang itu menembus udara dan bergema ke sekelilingnya. Kilatan pedang itu meninggalkan bekas yang dalam di dinding, membentang sejauh seribu meter. Suis. 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 Batu-batu jatuh dari dinding seperti salju yang longsor. Lin Yun dikejutkan oleh kekuatan itu, saya khawatir bahkan seorang kultifator lubang ketujuh biasa pun tidak dapat mencapai prestasi ini. Mungkin kultifator lubang ketujuh bisa melepaskan serangan yang lebih kuat dari ini, tapi mereka tidak bisa melepaskan jenis serangan ini dengan jentikan jari mereka. Sungguh tak bisa dipercaya. Hanya satu jentikan saja bisa melepaskan kehebatan destruktif seperti itu. Yang paling penting, ini adalah pertama kalinya dia mengeksekusinya dan kemampuannya bahkan tidak bisa dianggap sebagai penguasaan yang lebih rendah. Waktunya untuk pergi sekarang. Lin Yun mengangkat kepalanya dan ekspresinya berubah menjadi serius. Kulitnya mulai memancarkan cahaya berwarna magenta dan tubuhnya berubah menjadi batu giyok yang menyilaukan. Lin Yun telah merasakan betapa menakutkannya racun iblis itu, jadi dia dengan hati-hati memicu fisik pertempuran Thunder Flame. Dengan menggunakan seluruh kekuatannya, Lin Yun melompat ke langit dan meraih sebongkah batu sebelum dia mulai memanjat. Tidak lama kemudian, Lin Yun akhirnya mencapai racun iblis di dalam lubang hitam. Mendesis Racun iblis mulai menggerogoti tubuh Lin Yun. Untungnya, racun iblis di sini tidak terlalu menakutkan, jadi Lin Yun bisa dengan mudah menahannya. Dua jam kemudian, ketika racun iblis menjadi pekat, rasa sakit mulai membanjiri pikiran Lin Yun. Lin Yun sangat menderita karena rasa sakit yang tak terlukiskan. Namun, ketika racun iblis mulai menggedor kesadaran Lin Yun, bunga ziyuan dan energi spiritual di dalam tubuhnya mencabik-cabiknya. Namun meski begitu, intensitas racun iblis itu semakin kuat dan meninggalkan luka-luka menyeramkan di wajahnya. Tubuhnya terus-menerus diiris oleh pisau-pisau menakutkan saat mereka menguji tekadnya. Seolah-olah tubuhnya adalah batu giyok yang belum dipoles yang sedang diukir. Cahaya ungu di kulitnya semakin padat, sementara kemerahan viri di menpisik berangsur-angsur berkurang. Fisik pertempuran Thunder Flame pada akhirnya adalah teknik pemurnian tubuh yang berfokus pada elemen guntur. Senior Ziyuan tidak berbohong padaku. Mata Lin Yun berkilat dengan kemauan keras. Dia mengertakkan gigi dan terus memanjat. Fisiknya terus mengalami penempaan neraka ini dan tumbuh lebih kuat dengan kecepatan yang menakutkan. Boom! Ketika dia melompat dan mendarat di makam pedang, fisiknya luar biasa. Tubuhnya tampak seperti batu giyok ungu yang luar biasa, bermandikan kilatan petir. Tubuhnya tidak lagi berwarna magenta, tapi ungu. Ini adalah tahap terakhir yang hilang dari fisik pertempuran Thunder Flame Clan One dan pengalaman neraka telah menyempurnakan fisiknya untuknya. Ketika dia melihat keluar, makam pedang sudah kosong. Sekte Jinyan dan Sekte Awan Darah telah pergi sejak lama. Ternyata, mereka telah menganggapnya sudah mati. Lin Yun tidak membuang waktu dan mengikuti ingatannya ke pintu keluar. Tidak lama kemudian, gerbang berbintang muncul di hadapannya. Dia menghela nafas lega, akhirnya dia bisa meninggalkan tempat ini. Gemuruh! 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 Tapi tiba-tiba, makam pedang runtuh dan pedang-pedang kuno itu hancur berkeping-keping, melayang tertiup angin. Pedang suci Ziyuan pasti telah mengorbankan dirinya sendiri untuk menghancurkan 10 mayat iblis, menyebabkan alam rahasia mulai runtuh. Wajah Lin Yun berubah dan dia berlari menuju gerbang berbintang. Ketika tiba-tiba, dia melihat retakan muncul di gerbang. N. Bab 139 Terima kasih atas perhatiannya. Alam kinyang tidak terbatas. Atmosfernya dipenuhi dengan kerusakan dan aura kuno. Ada pavilion pedang yang mengjulang tinggi berdiri di antara reruntuhan. Itu seperti bunga plum, penuh dengan pesona tak terbatas karena tetap berdiri meskipun bunga-bunga di sekitarnya telah layu. Kebanyakan orang hanya bisa mencari harta karun di pinggiran kota dan setiap kali harta karun muncul, keributan besar akan terjadi. Semua orang tahu bahwa kemungkinan menemukan harta karun di pavilion pedang sangat tinggi, tapi itu terlalu berbahaya. Aura pedang itu sendiri telah menghalangi 99 persen petualang. Bagi mereka yang cukup berani untuk menghadapi pembatasan pavilion pedang, mereka menemukan aura pedang yang mustahil untuk ditahan. Akibatnya, sebagian besar petualang hanya akan melirik pavilion pedang sebelum dengan enggan pergi. Tapi hari ini, ada sekelompok besar orang yang keluar dari pavilion pedang dan keributan telah menarik perhatian banyak orang. Suetu. Itu adalah sekte awan darah. Para kultifator yang lewat terkejut saat melihat pemimpin partai. Di Azuresun County, hanya tiga pasukan penguasa yang berani memasuki pavilion pedang. Jika pasukan tuan tanah tidak memiliki artefak mendalam kelas tinggi, mereka tidak akan sembarangan berkunjung. Suis. 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 Segera setelah itu, pihak lain keluar dari pavilion pedang yang jumlahnya tidak lebih rendah dari sekte awan darah. Itu adalah sekte jinyan. Betapa jarangnya dua sekte bergabung bersama dan memasuki pavilion pedang. Bukankah tiga kekuatan penguasa dikenal saling membenci dan bertarung setiap kali mereka bertemu? Ada sesuatu yang tidak beres. Lihatlah wajah Mei Zihua dan Suetu. Fakta bahwa dua pasukan tuan memasuki pavilion pedang telah menarik perhatian banyak orang. Wajah Mei Zihua pucat dan dia bahkan memiliki jejak darah yang menggantung di bibirnya. Dia memegang sebongkah batu giyok di tangan kanannya yang tidak berani dia lepaskan. Sepertinya dia menderita beberapa luka ringan saat melanggar batasan. Cek. Cek. Sungguh sampah yang menggunakan begitu banyak usaha untuk memecahkan batasan kecil. Saya kira potongan batu giyok yang anda pegang mungkin adalah sepotong sampah. Suetu mulai tersenyum seram ketika dia melihat Mei Zihua. Kedua sekte telah berkemah di luar lubang hitam makam pedang selama empat hari dan hanya pergi ketika mereka yakin bahwa Lin Yun telah mati. Namun, Mei Zihua dan Suetu tidak mau pergi tanpa membawa apapun. Akibatnya, mereka berdua menggunakan artefak mendalam tingkat tinggi mereka untuk mendapatkan potongan batu giyok dari pavilion pedang. Menyeka bekas darah di bibirnya, Mei Zihua dengan percaya diri tersenyum, Aku takut harus mengecewakanmu. Gemerisik. Ketika dia membuka tangannya, strip giyok di telapak tangannya memancarkan aura pedang yang menarik angin kencang. Aura pedang yang sangat kuat. Itu pasti teknik bela diri yang mendalam. Tidak, itu bahkan mungkin sebuah seni rahasia. Keributan itu membuat semua orang dari sekte awan darah gugup dan menyebabkan para penonton menjadi emosional. Sekarang, kamu tahu strip giyok siapa yang merupakan sampah? Mei Zihua mencibir ketika dia melihat wajah suram suetu dan menempelkan potongan batu giyok di dahinya. Detik berikutnya, gelombang besar informasi membanjiri pikirannya. Tanggal 15 Juli hari yang mendung. Sudah hampir dua bulan sejak aku berada di bawah bimbingan guru. Kakak-kakak dan adik-adik senior telah memperlakukan saya dengan baik, membuat saya merasa di rumah, tidak seperti orang-orang di luar yang hanya menggertak saya. Ketika saya turun gunung hari ini untuk mengumpulkan ramuan herbal untuk guru saya, saya minum beberapa botol anggur di sepanjang jalan. Hidup ini luar biasa. Wajah Mei Zihua berubah ketika dia membaca informasi itu. Tak lama kemudian, wajahnya menjadi pucat. Hahaha. Suetu tertawa ketika melihat wajah Mei Zihua. Dia tidak perlu menebak-nebak untuk mengetahui bahwa potongan batu giyok Mei Zihua adalah sepotong sampah. Seolah-olah sampah sepertimu bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Aku tidak percaya kamu berhasil mendapatkan sesuatu yang baik. Wajah Mei Zihua berubah ketika dia mendengar ejekan Suetu. Aku tidak perlu kakak Mei khawatir tentang itu. Suetu tersenyum. Wosh. Dia membuka tangannya, memperlihatkan sebongkah batu giyok merah muda yang memancarkan cahaya yang menawan. Itu menyilaukan seperti bintang dan sepertinya bukan benda fana. Sungguh potongan batu giyok yang indah. Potongan batu giyok ini pasti harta karun. Tidak heran Suetu terlihat sangat percaya diri. Jadi, dia menunggu untuk mempermalukan Mei Zihua. Suetu menatap wajah Mei Zihua, yang kehabisan warna, dan tersenyum, kamu bukan tandinganku. Dia menempelkan potongan batu giyok di dahinya dan gelombang informasi membanjiri pikirannya. Tanggal 18 Juni hari yang cerah. Seorang murid junior baru bergabung dan kekonyolannya terlihat mengemaskan. Dia juga terlihat cukup tampan. Heh, heh. Menggodanya memang menyenangkan, tapi kakak senior lebih tampan. Kakak senior akan kembali ke makam pedang hari ini. Haruskah aku memakai gaun merah atau biru? Sangat sulit untuk membuat pilihan. Gaun merah. Gaun biru. Wajah Suetu berubah menjadi hijau ketika informasi itu terus mengulangi, gaun merah, gaun biru. Ini jelas merupakan pemikiran seorang wanita muda yang tidak ada artinya baginya. Aku ingin tahu teknik ampu apa yang diperoleh saudara Sue. Apakah anda keberatan berbagi dengan kami? Mei Zihua terkeke saat melihat ekspresi jelek Suetu. Bibir Sueyu bergerak-gerak dan menyimpan potongan batu giyok itu, mengapa aku harus memberitahumu sesuatu? Itu tidak seperti kamu. Jangan bilang padaku bahwa strip giyok itu telah merekam buku harian seorang wanita yang sedang mabuk cinta. Mei Zihua melanjutkan ejekannya. Dia tidak berniat melepaskan kesempatan untuk membalas Suetu. Semua penonton segera mengerti bahwa mereka berdua tidak beruntung. Potongan batu giyok yang mereka berdua dapatkan setelah berusaha keras hanya berisi berita yang tidak penting. Kemudian lagi, sudah biasa melihat ini di reruntuhan sekte. Tepat ketika Mei Zihua dan Suetu saling berhadapan, tanah tiba-tiba bergetar. Boom. Bahkan sebelum mereka bisa merespon, pavilion pedang runtuh, menimbulkan awan debu bersamaan dengan itu, aura pedang yang menakutkan berubah menjadi angin kencang yang meniup sekelilingnya. Saat tanah runtuh dan bergetar, semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Wajah Mei Zihua dan Suetu berubah secara dramatis saat mereka mundur ke ahli sekte mereka. Ketika aura pedang menghilang, mereka berdua bertukar pandang. Mereka bisa merasakan ada yang tidak beres dengan situasi ini. Wosh. Sementara mereka berdua bingung, sebuah siluet tiba-tiba melonjak keluar dari reruntuhan pavilion pedang, perlahan-lahan berjalan keluar dari awan debu. Penampilannya perlahan-lahan menjadi jelas dalam pandangan semua orang. Itu. Lin Yun. Bajingan ini belum mati. Para ahli dari kedua sekte itu segera mengenali Lin Yun dan wajah mereka berbinar. Terima kasih atas perhatiannya, tapi saya khawatir saya masih hidup. Lin Yun mengusap hidungnya dan tersenyum. Para kultifator alam siantian dari sekte awan darah dan sekte jinyan terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Yun masih hidup setelah jatuh ke dalam lubang hitam. Itu adalah sesuatu yang bahkan seorang kultifator alam persilatan semu pun tidak berani melangkah masuk. Harta karun kosmik dari sekte awan darahku bukanlah sesuatu yang bisa direbut oleh orang-orang sepertimu. Tubuh suatu bergetar karena marah. Sekarang Lin Yun masih hidup, dia berencana untuk menyelesaikan dendam mereka untuk selamanya. Niat membunuh meresap ke dalam matanya dan energi spiritual di dalam tubuhnya mulai melonjak. Apakah Anda benar-benar memiliki harta karun kosmik? Mei Zihua bertanya dengan dingin dengan noda keserakahan di matanya. Pada saat yang sama, para kultifator alam siantian dari kedua sekte itu memelototi belati ke arah Lin Yun. Harta karun kosmik. Wajah penonton berubah ketika mereka mendengar kata-kata Mei Zihua dan Suetu. Mereka sekarang tahu mengapa sekte awan darah dan sekte jinyan akan memasuki pavilion pedang bersama-sama. Jadi ternyata mereka mengincar harta karun kosmik. Dalam sekejap, semua pertanyaan yang ada di benak mereka terjawab. Berdasarkan apa yang mereka dengar, harta karun kosmik sepertinya telah jatuh ke tangan Lin Yun. Anak nakal itu. Benar-benar merebut harta karun kosmik dari dua sekte. Semua orang menghirup nafas dingin karena tidak percaya. Melihat Suetu dan Mei Zihua, Lin Yun menjawab, itu adalah barang tanpa pemilik. Jangan membuatnya terdengar seperti milik sekte Anda. Yah, barang tanpa pemilik itu bukanlah sesuatu yang bisa diambil siapapun. Suetu melambaikan tangannya dengan wajah muram sambil berteriak, bunuh dia. Wosh! Segera, sekte awan darah dan sekte jinyan masing-masing mengirimkan empat kultifator. Mereka semua berada di lubang kelima dari alam siantian dan mereka menyerbu ke arah Lin Yun. Aura yang kuat meledak dari tubuh mereka dan mereka berdelapan melepaskan serangan pamungkas mereka dengan kejam. Namun, Lin Yun memasang senyum ceria dengan cahaya dingin di matanya. Dia tidak lagi takut pada kedua sekte itu. Anak nakal ini sebenarnya tidak berusaha lari. Dia pada dasarnya sedang merayu kematian. Keempat kultifator mengirimkan serangan mereka ke arah Lin Yun. Serangan gabungan mereka bahkan akan membuat kultifator lubang ketujuh mengalami kesulitan. Hanya itu yang kalian punya. Cibir Lin Yun. Mereka berdelapan terkejut saat mendengar tanggapan Lin Yun. Kebingungan memenuhi mata mereka. Lin Yun mendengus dalam hati dan melayang ke langit. Dalam sepersekian detik itu, langit menjadi gelap dengan awan yang berkumpul dari sekelilingnya. Bersamaan dengan kilatan petir yang berkelebat di langit, suara gemuruh bergema dari tubuh Lin Yun. Aura jurus pertempuran Thunder Flame telah meledak seperti binatang buas. Delapan kultifator lubang kelima dikirim terbang menjauh, dengan jejak darah tergantung di bibir mereka. Ketika mereka jatuh ke tanah, mereka menatap Lin Yun dengan kaget, ini. Tubuh Lin Yun seperti batu giyok ungu yang menyilaukan dan matanya berkobar-kobar. Aura kekerasan yang dia pancarkan sangat menakutkan. Tekanan ini hanya mungkin terjadi dari fisik pertempuran Thunder Flame yang disempurnakan. Mati. Raung Lin Yun. Dia mengepalkan tinjunya yang mengandung kekuatan besar bersama dengan petir dan api yang menyihir. Dia kemudian melemparkan sebuah pukulan yang meledak dengan aura yang menakutkan. N. Bab 140 Pemerasan. Pukulannya meledak dengan aura yang menakutkan dan awan debu menyembur keluar saat dia melakukan ini. Dia telah menggabungkan sutra pedang ziyuan dan jurus pertempuran Thunder Flame dengan sempurna. Ini adalah pertama kalinya dia melemparkan pukulan dengan kekuatan penuh. Debu dan batu beterbangan saat angin ribut menderu. Kultifator lubang kelima dari kedua sekte itu ketakutan menghadapi pukulan Lin Yun yang mendekat. Namun, mereka menekan perasaan mereka dan menghadapi Lin Yun secara langsung. Boom! Tanah meledak dengan keributan yang menggelegar yang membuat delapan kultifator lubang kelima terbang. Mereka jatuh ke tanah dan mundur beberapa langkah, tetapi mereka tidak dapat menstabilkan diri dari tabrakan. Dari delapan, empat dari sekte awan darah memuntahkan seteguk darah, karena sekte awan darah memiliki pertahanan yang lebih lemah. Lin Yun hanya menggunakan satu pukulan untuk mengalahkan delapan kultifator lubang kelima dan kultifasinya hanya di lubang keempat alam siantian. Ketika para penonton melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut. Kamu cukup kuat. Tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tinju tanganku yang mematahkan. Mei Zi Hua dengan dingin mendengus dan menyerbu keluar sebelum sekte awan darah bisa merespon. Boom! Dia naik ke langit dan melemparkan pukulan ke arah Lin Yun. Pukulannya menghasilkan efek kuat yang menyapu sekelilingnya. Seolah-olah dia bisa melawan seluruh pasukan sendirian. Dilihat dari auranya saja, pukulannya lebih kuat dari Lin Yun. Hebat! Lin Yun mengangkat alisnya. Dia ingin menghadapi Mei Zi Hua secara langsung dan membalas apapun yang dia derita di masa lalu. Tanpa ragu-ragu, dia melemparkan pukulan ke arah Mei Zi Hua. Boom! Ketika kedua pukulan itu beradu, retakan mulai menyebar di tanah dari gelombang kejut, menyebabkan pecahan-pecahan batu meledak. Boom! 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 Keduanya tidak mengalami perubahan apapun dalam ekspresi mereka saat mereka bertukar pukulan. Setiap pukulan akan menyebabkan gelombang kejut yang bergema, mengubah pecahan batu di sekitarnya menjadi abu. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lebih dari 10 pukulan. Mei Zi Hua merasakan gejolat di dalam tubuhnya. Dia berseru ketika dia merasakan mati rasa di lengannya, bagaimana ini mungkin? Sepanjang pertarungan, Lin Yun benar-benar menekannya. Tidak peduli seberapa banyak dia mencoba mengedarkan seni api emasnya, dia tidak bisa membalikkan keadaan. Setelah 10 pukulan, energi spiritual yang melonjak di dalam tubuhnya telah menunjukkan tanda-tanda runtuh. Hei, hanya itu yang kau punya. Aku baru saja melakukan pemanasan. Seringai Lin Yun. Bunga Zi Yuan meledak dengan cahaya yang mengalir ke tinjunya. Kali ini, kekuatan yang terkandung dalam tinjunya satu kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Boom! Bahkan sebelum pukulan itu menyentuhnya, Mei Zi Hua terlempar oleh aura. Pada saat dia jatuh ke tanah, pukulan Lin Yun yang menakutkan akan menghampirinya. Tanpa ragu-ragu, Mei Zi Hua mengambil tombak api iblis dari kantong interspasialnya. Swiss! 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 Mei Zi Hua panik dan memblokir Lin Yun dengan tombak api iblis. Wajahnya pucat karena benturan dan dia mundur beberapa langkah. Duh! Tapi ketika Lin Yun ingin mengejar Mei Zi Hua, dia tiba-tiba diserang oleh cahaya merah yang mengarah ke punggungnya. Cahaya itu seperti ular berbisa yang menggigit lehernya. Lin Yun segera berbalik dan meraih cahaya merah itu. Dia melihat ke bawah ke tangannya dan melihat bahwa itu adalah cambuk darah merah suetu. Sepertinya kamu sudah mendapatkan banyak hal di alam kinyang, tapi kamu masih terlalu lembut untuk melawanku. Sui Tu tersenyum menakutkan. Kemudian, cambuk tulang merah berputar di lengan Lin Yun. Sui Tu mulai menyuntikkan energi spiritual merahnya ke dalam cambuk itu. Detik berikutnya, cambuk tulang merah mengencang di sekitar lengan Lin Yun. Lin Yun berusaha melepaskan diri, tapi cambuk itu terus mengencang. Bajingan kecil, kau belum pernah melihat artefak mendalam tingkat tinggi seumur hidupmu, kan? Kamu ingin mencoba melepaskan diri dari cambuk tulang merah? Betapa naifnya. Sui Tu terkekeh. Ambil satu dariku. Cahaya dingin berkelebat di mata Mei Zi Hua saat dia pulih dari serangan Lin Yun. Dia membanting tombaknya ke bawah. Ujung tombak itu seperti api iblis yang membekukan udara. Melihat dua elit menyerang Lin Yun dengan artefak mendalam tingkat tinggi mereka, para kultifator di sekitarnya tahu bahwa Lin Yun dalam bahaya. Artefak mendalam tingkat tinggi, betapa iri. Lin Yun memandang tombak api iblis dengan emosi yang kuat berfluktuasi di matanya, tapi tidak mudah untuk membunuhku dengan ini. Lin Yun menarik dengan segenap kekuatannya untuk memaksa Sui Tu bertabrakan di udara dengan Mei Zi Hua. Astaga. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Berapa banyak kekuatan yang dia butuhkan untuk melakukan itu? Pasti hampir seratus ribu kati kekuatan, kan? Jurus pertempuran Thunder Flame sempurna. Dia pasti telah mencapai jurus pertempuran Thunder Flame yang sempurna. Seberapa besar kekuatan yang dibutuhkan untuk mengirim kultifator lubang kelima yang menggunakan artefak mendalam kelas tinggi ke udara. Semua orang dikejutkan oleh adegan ini. Boom. Mei Zi Hua dan Sui Tu bertabrakan dan mereka berdua memuntahkan seteguk darah. Bersamaan dengan itu, cambuk tulang merah yang melingkar di tangan Lin Yun terlepas. Dia mencoba menggerakkan tangannya dan menemukan bahwa itu baik-baik saja. Cedera dangkal tidak bisa mempengaruhinya saat dia berada dalam jurus pertempuran Thunder Flame. Tapi dia masih harus berhati-hati melawan artefak mendalam tingkat tinggi. Jika seseorang dengan kultifasi lebih tinggi menggunakannya, dia tidak akan bisa membebaskan diri dengan mudah. Sialan. Mei Zi Hua dan Sui Tu sangat marah dan menerkam Lin Yun. Mereka berdua menggunakan artefak mendalam tingkat tinggi mereka. Kombinasi kultifasi dan aura dari senjata mereka sangat menakutkan. Lin Yun dengan lembut mengangkat tangannya dan mengambil pedang pemakaman bunga dari kotak pedang. Dentang. Mengayunkan pedang itu, Lin Yun menerjang maju tanpa ragu-ragu. Keterampilan pedang suara guntur pedang ganas. Saat pergelangan tangan Lin Yun bergerak, dia menciptakan 81 bayangan sebelum mereka saling tumpang tindih. Dia juga mengedarkan sutra pedang Zi Yuan pada saat yang sama. Hasilnya adalah suara gemuruh yang menggelegar saat pedang Lin Yun jatuh. Krek. Kretak. Pedangnya telah menghancurkan serangan Mei Zi Hua dan Sui Tu pada saat yang bersamaan. Mei Zi Hua dan Sui Tu ingin melawan, tapi mereka harus mengambil posisi bertahan. Situasi saat ini membuat ekspresi wajah mereka berubah. Dentang. Saat Mei Zi Hua dan Sui Tu menerima serangan Lin Yun, mereka bisa merasakan lengan mereka mati rasa karena sakit. Mereka hampir kehilangan pegangan pada senjata mereka. Namun, Lin Yun tidak membiarkan mereka mengatur nafas dan melanjutkan serangannya. Dengan pedang di tangannya, kehadiran Lin Yun telah mengalami perubahan yang dramatis. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin saat dia penuh percaya diri. Dentang. 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 Mei Zi Hua dan Sui Tu tidak bisa mengeluarkan seluruh kekuatan senjata mereka di bawah serangan Lin Yun. Mereka merasa tertekan, seperti perahu layar di tengah badai. Tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk berlumuran luka dan bersimbah darah sendiri. Satu dengan pedang, niat pedang tidak lengkap. Aura Lin Yun tiba-tiba berubah, berubah menjadi aura yang lebih halus. Pedangnya sepertinya telah menyatu dengan langit dan bumi. Di bawah pedang Lin Yun, Mei Zi Hua berlutut di tanah dengan tombak api iblis. Wosh! Lin Yun berputar dan mengayunkan pedangnya ke bawah. Saat pedangnya berkelebat, cambuk tulang merah di tangan Sui Tu terbang. Darah segar menyembur keluar dari Sui Tu saat dia menerima luka mengerikan di dadanya. Berengsek! Lin Yun kemudian menendang Mei Zi Hua yang berusaha berdiri. Plop! Mei Zi Hua terpental seperti boneka. Lin Yun mengalahkan Sui Tu dengan pedangnya dan kemudian menendang Mei Zi Hua. Ini adalah dua dari elit Azuresun County, tapi mereka benar-benar kalah bahkan dengan keunggulan jumlah mereka. Adegan ini membuat para penonton di sekitarnya terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pertarungan akan berkembang seperti ini. Dentang! Lin Yun menancapkan pedang pemakaman bunga ke tanah. Pedang itu bergetar dan sisa niat pedang terukir di hati semua orang. Jadi, berapa lama kalian berencana untuk menonton? Lin Yun menyilangkan tangannya dan menatap dua kultifator alam bela diri semu sambil tersenyum. Sekte Awan Darah dan Sekte Jinyan telah mengirimkan masing-masing satu kultifator alam bela diri semu mendalam. Tapi salah satu dari mereka terluka dari lubang hitam dan masih belum pulih. Ini berarti bahwa gabungan kedua sekte itu hanya memiliki satu kultifator alam bela diri semu yang tersisa. Astaga! Apa dia sudah gila! Dia benar-benar menantang kultifator alam bela diri semu mendalam. Apa dia tidak takut mati? Saya pikir dua kultifator alam bela diri semu telah berniat untuk bergerak, tetapi mereka pasti takut melukai Mei Zihua dan Suetu. Tidak ada yang menyangka bahwa Lin Yun akan mengincar kedua tetua itu setelah mengalahkan Mei Zihua dan Suetu. Tetua dari Sekte Awan Darah dan Sekte Jinyan saling bertukar pandang. Keduanya bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Harta karun kosmik adalah milikmu. Sekte Awan Darahku tidak akan bergerak ke arahmu di alam kinyang, kata tetua dari Sekte Awan Darah. Sekte Jinyanku juga menjamin bahwa kami tidak akan bergerak padamu di alam kinyang, jawab tetua dari Sekte Jinyan. Secara mengejutkan, kedua tetua itu benar-benar mundur selangkah. Meskipun, mereka tidak punya pilihan dalam masalah ini. Keduanya tidak terlalu memikirkannya saat Lin Yun mengalahkan delapan orang kultifator lubang kelima. Namun, ketika mereka melihat Lin Yun mengalahkan Mei Zihua dan Suetu, sementara dilengkapi dengan artefak mendalam tingkat tinggi, wajah mereka berubah menjadi muram. Dengan bakat Mei Zihua dan Suetu, tidak ada kultifator lubang ketujuh biasa yang akan percaya diri untuk mengalahkan mereka, terutama saat mereka menggunakan artefak mendalam tingkat tinggi. Namun, Lin Yun telah benar-benar menghancurkan mereka. Itu sangat jelas setelah dia mengeluarkan pedangnya. Kedua tetua itu segera tahu bahwa kekuatan Lin Yun tak terduga. Bahkan jika dia tidak bisa melawan kultifator alam bela diri semu dengan kekuatannya saat ini, tidak akan menjadi masalah baginya untuk melarikan diri. Kedua sekte itu tahu bahwa mereka tidak akan mendapatkan keuntungan dari mempersulit Lin Yun di alam kinyang. Adapun harta karun kosmik. Itu secara alami milik Lin Yun di alam kinyang. Tapi begitu mereka keluar, kedua sekte itu memiliki banyak cara untuk mendapatkannya darinya. Pada saat itu, akan menjadi pertanyaan apakah Lin Yun bisa mempertahankan hidupnya atau tidak, belum lagi harta karun kosmik. Kedua tetua itu tampak percaya diri saat memberikan janji mereka. Mereka yakin Lin Yun tidak akan menolaknya. Namun, Lin Yun tetap diam dan menatap keduanya sambil tersenyum, yang membuat mereka merinding. Kalian mungkin berniat melepaskanku, tapi aku tidak berniat melepaskan kalian. Lin Yun menyipitkan matanya, menunjukkan senyuman. Kata-katanya seperti jarum beracun, menusuk ke dalam hati kedua sekte itu. Anak nakal, jangan bertindak terlalu jauh. Seorang murid sekte awan darah meraung setelah mendengar pidato arogan Lin Yun. Senyuman Lin Yun segera ditarik kembali dan dia menjentikkan jarinya. Tahap pertama dari aura jentikan pedang ilahi, jentikan jari. Sebuah kilatan pedang menembus udara, berdengung saat menusuk ke kepala murid yang berbicara, merenggut nyawanya seketika. Lin Yun telah membunuh seseorang seketika dengan menjentikan jarinya di depan dua orang kultifator alam persilatan semu. Tindakannya membuat semua orang tercengang. Ketahuilah tempatmu. Senyuman Lin Yun menghilang dengan matanya yang berkedip-kedip dingin. Mengangkat kepalanya dengan tiba-tiba, dia meraung, aku tahu apa yang kalian rencanakan, jadi dengarkan baik-baik. Tanpa sepuluh ribu pil siantian, jangan pernah bermimpi untuk membuatku tetap berada di tanganku. Kalian berdua tidak bisa melakukan apapun padaku di alam kinyang, tapi semua orang bisa bermimpi untuk tetap hidup. N. S.